panonton YouTube-nya momon vlog make nah ini hasilnya kalau udah dibalik nah ini tinggal dipotong ya dipotong sekalian biar merata nanti untuk buat orang banyak bocorannya resep harus keras ya oke mantap buh dos ya telur dadar kristi ala Mbak Mar Oke upi oke 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 sudah matang kita akan review nanti rasanya seperti apa Oke mantap Oh udah profesional ini set assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel YouTube momon vlog make hari ini ini lagi bikin telur apa Mbak namanya mbak telur kristi telur kristi dadar nah ini mantap ini ada ada apa aja bumbunya ini mbak ada roiko bawang pre pakai garam Oh bumbunya sangat sederhana aja penyedap rasa ayam roiko dan daun pre sama garam Oke hasilnya seperti ini mantap pokoknya sambal korek sudah siap sambil bawang sambil bawang Oke ini minyaknya agak banyak aja Oke hasilnya krispi telur berapa tadi mbak eh hampir satu kilo ini tadi hampir satu kilo Wow mantap 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 ini caranya bikin dirumah ya bikin dirumah ya ini pasti anaknya pasti suka di sarapannya telur telur dadar kristi ya mantap mantap joss pokoknya nah seperti ini jangan lupa bantu subscribe like dan share dan komen cara bikin telur dadar kristi sangat sederhana Mbak ya sangat simpel dan sederhana satu lagiؤ coisa bermanfaat ular di Indonesia dengan bak siapa ini babak Mbak 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 mir Ukti Masuk Youtube nanti Mbak Mar Jangan lupa nonton Youtubenya Momon Vlog Hasilnya kalau sudah dibalik Ini tinggal dipotong Dipotong sekalian Biar merata nanti Buat orang banyak Jadi berapa Mbak? 6 Jadi 6 potong Makan bersama Mantap Sangat cantik sekali Ini caranya Oke Harum aneh Jamin pokoknya Jamin Langsung bikin ya Caranya simple dan mudah Cuma telur 1 kilo Daun pre Kasih Royko Sama Sama apa jenengi? Garam Bagaimana? Ya Penyedap rasa? Ayo Mbak Enggak usah Enggak usah Enggak usah Royko aja Oh iya Harus di wadu Kalau wadunya itu agak keras ya Oh harus keras Itu caranya Bocorannya resep Harus keras Oke mantap Telur dadar kristi Alam Mbak Mar Sudah matang Kita akan review nanti Rasanya Seperti apa Selamat mencoba Selamat mencoba ya Masukkan Mantap Mantap Biar hasilnya bagus Oke Oke Jangan lupa mencoba Resepnya sangat jerhana Pokoknya wajib mencoba ya Resep telur dadar kristi Ini bisa buat ide jualan nasi Nasi kucing Mbak ya Ada telur kristinya Bisa Oke 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 Saya nunggu Satu ini dibalik Nanti kita review Telur dadar kristinya Telur dadar kristinya Oke oke Mantap Nah ini dibalik lagi Oke Mantap Sudah profesional ini Ini Mbak Mar Dulu apa Pernah kerja di Tempat makan Enggak Enggak Sudah lihai cara Baliknya Harus cepat gitu Mbak ya Ya harus cepat Nanti kalau pelan-pelan Takutnya nanti gosor Oke oke Langsung Mantap Mantap kali Sudah Pak Mar Terima kasih Mbak Mar Oke oke Lanca terus Oke Ini Tak iji-pici aku Mbak ya Oke oke Ini yang sudah mateng Kita iji-pici Rasanya telur dadar kristi Bikinannya Mbak Mar Tidak cili Mantap Pengen Gak cili Aku Tidak cili Ini Kita iji-pici Satu Kita ngambil satu Ini masih panas Oke Ambil Tidak cili Tidak cili Tidak cili Alhamdulillah ini sudah matang kita kita ambil satu rasanya kita review dulu rasanya Alhamdulillah sudah matang bismillahirrahmanirrahim hari ini yang bikin Mbak Maret itu saudara yang masih tunggal mbah bismillahirrahmanirrahim mantap aslinya pas lembut telurnya enak bismillahirrahmanirrahim mau pak ini anaknya mas menurutnya kedua cowok enak 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 ya enak pal enak pal enak pal mantep terima kasih 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 terima kasih